Intro Hai Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi pecahan Diketahui 0,512 yang ditanyakan ubahlah bentuk desimal tersebut ke bentuk pecahan Lalu bagaimana cara mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan? Dan dalam hal ini pecahan yang dimaksud adalah A per B, yaitu pecahan biasa Untuk pembilangnya dapat diisi dengan bilangan pada bentuk desimal Jadi ingat, untuk pembilangnya dapat diisi dengan bilangan-bilangan yang ada pada bentuk desimalnya Sedangkan B atau penyebutnya diisi dengan 10 pangkat N Lalu apa itu N? N adalah banyak bilangan di belakang koma Ingat, untuk penyebutnya diisi dengan 10 pangkat N Tetapi dengan N sendiri adalah banyak bilangan di belakang koma Nah sekarang perhatikan, desimalnya tadi adalah 0,512 Nah 0,512 ini memiliki berapa bilangan di belakang koma? Yaitu terdapat 3 bilangan Dengan demikian, pembilangnya diisi dengan 512 Karena berasal dari bilangan-bilangan yang ada pada bentuk desimalnya Kenapa tidak ada 0, maka kita lihat jika terdapat 0,512 Artinya kan sama saja seperti 512 saja Kemudian untuk penyebutnya kita isi dengan 10 pangkat N N adalah banyak bilangan di belakang koma Tadi terdapat 3 bilangan di belakang koma Maka diisi dengan 10 pangkat 3 Kita tahu bahwa 10 pangkat 3 artinya adalah 10 x 10 x 10 Yaitu 1000 Bentuk 512 per 1000 ini dapat disederhanakan dengan cara Pembilang dan penyebut dibagi dengan 8 Sehingga 512 dibagi 8 hasilnya adalah 64 Sedangkan 1000 dibagi 8 hasilnya adalah 125 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bentuk desimal 0,512 jika diubah ke dalam bentuk pecahan Maka menjadi 64 per 125 Demikian pembahasan kita kali ini Semoga dapat dipahami dengan baik Selamat belajar Sobat Brenli Salam edukasi Terima kasih telah menonton